Baru-baru ini tampak beredar sebuah video Ustadz Yusuf Mansur yang menyebut dirinya berniat membeli Real Madrid. Hal itu pun mengundang beragam komentar dari netizens. Seperti diketahui, Real Madrid merupakan salah satu klub sepak bola raksasa asal Spanyol yang memiliki banyak penggemar di Indonesia. Ayah Wirda Mansur tersebut awalnya mengungkap keinginannya untuk membeli semua gedung yang ada di kawasan Sudirman, Jakarta. Lebih lanjut, Ustadz Yusuf Mansur pun mengutarakan bahwa ia berniat untuk terbang ke Spanyol. Tidak hanya sekedar liburan saja, pendiri Paik Tren ini pun mengungkapkan dirinya ingin membeli klub Real Madrid. Tidak tanggung-tanggung, ia pun ingin mengubah nama Real Madrid menjadi Real Masjid. Mendengar penuturan Ustadz terkenal itu, sontak saja pembawa acara menanyakan apakah mungkin untuk mewujudkan keinginan tersebut. Ustadz Yusuf Mansur pun menjawab tidak ada yang mustahil. Sontak saja, unggahan Instagram itu ramai dikomentari oleh netizens. Pasalnya, netizens menganggap keinginan Ustadz tersebut di luar logika. Selain itu, netizens juga justru menyinggung kasus yang diduga dilakukan Ustadz tersebut, yaitu penggelapan uang jamaah. Netizen pun ramai-ramai meminta Ustadz Yusuf Mansur agar segera mengembalikan uang mereka daripada membeli klub sepak bola terkenal itu. Sebelumnya, Ustadz Yusuf Mansur diketahui belakangan ini menjadi sorotan publik, lantaran polemik investasi yang ia miliki. Kini, dirinya dihujani gugatan oleh sejumlah pihak untuk membayar ganti rugi atas program investasinya yang tak kunjung cair. Setidaknya ada empat gugatan perdata yang ditujukan kepada Yusuf Mansur di pengadilan. Yakni, digugat tiga kasus di pengadilan negeri Tangerang dan satu kasus di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yusuf Mansur beserta beberapa pihak dituntut membayar total kerugian hingga lebih dari 98 triliun rupiah untuk keempat perkara tersebut. Keempat gugatan itu mulai dari kasus ingkar janji, investasi dana hotel atau apartemen hingga investasi batu bara. Akan hal itu, Yusuf Mansur mengaku pasrah. Ia mempersilahkan semua pihak untuk menyudutkan dan membuat opini tentang dirinya. Karena kasus tersebut, kediaman Yusuf Mansur pun diketahui pernah didatangi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Terkait hal itu, Yusuf Mansur anggan untuk berkomentar lebih jauh. Baginya saat ini lebih baik untuk diam dan menyerahkan segalanya kepada kuasa hukumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!